ücken before all the images Ok, sebenarnyaко Algoreks Dive Shepherd itu mulai sebelum aku di Dive Shop memang bekerja di salah satu NGO waktu itu Di NGO ini saya belajar banyak Bagaimana mengenai kita bekerja sama dengan community, tapi bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitaran di Arborek. Waktu itu kecil sekali, waktu itu saya mulai dive shop hanya dengan 4 tabung, terus dengan 2 pasang alat, bahkan dengan VBR yang kecil. Mungkin dengan cara seperti ini mereka akan tertarik. Karena mereka yang lulus sarjana, mereka lebih memiliki pulang ke kampung dan tidak melakukan apa-apa. Gimana caranya? Saya berpikir supaya mereka bisa kerja, supaya mereka bisa me-empower diri mereka sendiri dan keluarga. Pastinya supaya mereka bisa mendapatkan benefit. Pencapaian yang luar biasa adalah sampai hari ini saya bisa memperkerjakan kurang lebih 12 orang asli Raja 4. Beberapa dari mereka sudah tidak bekerja dengan kami karena kami sudah taruh, sudah memberikan mereka peluang kerja di resort. Di resort, di beberapa resort, juga ada yang berkembang. Mereka memiliki usaha homestead sendiri, pada akhirnya menjadi dive guide juga. Karena kita juga latih dan training mereka di scuba diving. Dan sekarang ada kurang lebih 3-4 orang yang masih ada di dive shop. Selain itu juga, memang dive shop kami bukan hanya fokus di scuba diving, tapi juga bagaimana caranya kami bisa men-support kegiatan komuniti yang ada di kampung. Misalnya saja, tadi juga saya sudah paparkan dari ibu-ibu yang biasanya cuma bikin kerajinan, cuma buat mereka sendiri gitu ya. Tapi pada akhirnya bisa dikembangkan menjadi salah satu potensi lokal, potensi kerajinan yang bisa dijual. Kalau harapan saya untuk Papua dari IDF ini, kita bisa menciptakan peluang pekerjaan yang jauh lebih banyak lagi. Balik lagi yang tadi saya bilang di awal, jangan sampai kita hanya terpaku hanya dengan cita-cita yang itu-itu saja. Papua ini harus lebih banyak berkembang, Papua harus lebih banyak disupport, didorong. Kalau bisa dipaksa, dan harus jangan menunggu mereka maju. Karena saya paham betul bahwa hampir sebagian besar, sebagian besar masyarakat yang di Raja 4 yang saya tahu, mereka hanya menunggu. Mereka pun menunggu karena memang mungkin karena faktor akses, informasi juga. Dan mungkin juga harus ada support, support khusus dari pemerintah. Jadi jangan hanya memberikan training, 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 tapi tidak dibina, tidak dibimbing, tidak didampingi. Karena software yang sudah ada ini sekarang, pemberian training. Sekian, oke satu bulan, dua bulan, tapi stop di situ saja. Ketika diterjunkan ke lapangan, mereka tidak tahu. Karena based on training berbeda dengan based on praktik. Seperti mungkin teman-teman di luar sana tahu bahwa Papua dan Papua Barat memiliki keindahan alam, memiliki potensi yang luar biasa. Tapi selalu dan selalu dimanfaatkan oleh orang lain, orang luar. Bukan orang luar, bukan orang luar yang melihat potensi itu terlebih dahulu ketimbang orang Papua sendiri. Jadi, kenali, gali, dan pahami potensi daerah kamu sendiri. Kalau bisa tanyalah sama ke kakak atau ke mama, ke bapak, ke tete, ke nenek. Digali informasi, terus dipahami apa yang bisa dikembangkan. Dikembangkan sesuai dengan potensi kita sendiri. Apa kamu punya ide yang di daerahmu? Mari kita bertemu di Indonesia Development Forum.